Salam Buddha ya, selamat berjumpa kembali dengan channel saya Heri Purwanto Yang mana dalam video kali ini saya akan membahas silsilah Raja-Raja Majapahit Namun untuk teman-teman yang baru bergabung saya persilakan subscribe terlebih dahulu Dan silakan membagikan video ini apabila dianggap bermanfaat Baik teman-teman, untuk Raja-Raja Majapahit ini Kalau ada pertanyaan siapakah nama Raja pertama Majapahit Banyak yang menjawab Raden Wijaya Tapi kalau pertanyaannya siapa Raja terakhir Majapahit Banyak juga yang menjawab Prabu Brawijaya V Pertanyaannya apakah silsilah Brawijaya V itu nyambung dengan Raden Wijaya Nah itu akan kita bahas dalam video kali ini Jadi saya sudah membuat silsilah Raja-Raja Majapahit Berdasarkan sumber purbakala Yaitu berupa Prasasti dan Naskah-Naskah Rontal Prontal yang saya gunakan di sini adalah Pararaton dan Nagarakertagama Pararaton itu ditulis sesudah Majapahit Runtuh sekitar abad 15 atau 16 Meskipun demikian, Pararaton itu banyak yang cocok dengan Prasasti Sedangkan Nagarakertagama ditulis saat Majapahit sedang jaya-jayanya Sehingga banyak pihak yang menganggap Nagarakertagama itu lebih valid daripada Pararaton yang ditulis sesudah Majapahit Runtuh Tapi Nagarakertagama itu walaupun valid tapi tidak lengkap Karena hanya bercerita sampai era Hayam Wuruk saja Sedangkan sesudah Hayam Wuruk itu mau tidak mau yang kita gunakan adalah Pararaton Karena Pararaton lebih lengkap Nah disini kalau menurut Pararaton Raja pertama Majapahit adalah Raden Wijaya Jadi Raden Wijaya itu sumbernya dari Pararaton Sedangkan dari Nagarakertagama tertulisnya Diyah Wijaya Nagarakertagama ditulis oleh Bujangga Istana Makanya ditulisnya Diyah Wijaya Diyah itu adalah gelar untuk pangeran atau putri raja itu pakai Diyah Sedangkan Pararaton ditulis di luar istana Rakyat Jelati itu kalau manggil pangeran itu pakai Raden Jadi Raden itu dari kata Rahadian Rahadian disingkat jadi Rahaden Kemudian disingkat lagi jadi Raden Itu adalah panggilan rakyat kepada bangsawan Bangsawan keturunan raja itu Raden Artinya itu sama kayak Majikan atau Juragan Raden Wijaya itu artinya sama kayak Juragan Wijaya Itu rakyat kalau manggil seperti itu Para Raton ditulis pakai bahasa rakyat Maka gelarnya Raden Wijaya Sedangkan Nagarakertagama ditulis pakai bahasa Istana Makanya tertulisnya Diyah Wijaya Tapi nama yang lebih lengkap itu ditemukan di Prasasti Kudadu Namanya Nararya Sanggrama Wijaya Nararya itu gelarnya artinya yang mulia diantara para laki-laki atau laki-laki mulia Sedangkan Sanggrama Wijaya ini nama lengkapnya Raden Wijaya Jadi nama panjangnya Sanggrama Wijaya Kalau di Pararaton cuma diambil Wijayanya saja Nagarakertagama juga gitu Setelah jadi raja Gelarnya adalah Sri Kertarajasa Jayawardana Nah ini tertulis di berbagai Prasasti dan Nagarakertagama Kalau di Pararaton cuma tertulis Sri Kertarajasa Gitu saja ya Di Nagarakertagama disebutkan dia memerintah tahun 1294 sampai 1309 Tapi kalau di Berita Cina itu 1293 ya Sesudah meninggal digantikan oleh putranya Kalau Pararaton menyebut namanya Raden Kala Gemet Bergelar Sri Jaya Nagara Tapi kalau di Nagarakertagama cuma tertulis Sri Jaya Nagara saja Sedangkan di Prasasti-Prasasti itu Ternyata sejak kecil dia sudah pakai nama Sri Jaya Nagara Ya Prasasti-Prasasti era Raden Wijaya itu tertulis bahwa Sejak kecil dia sudah pakai nama Jaya Nagara Setelah menjadi raja Baru pakai gelar Sri Sundara Pandya Dewa Diswara Ini tertulis di Prasasti Tuhan Nyaru Memerintah tahun 1309 sampai 1328 Menurut Pararaton dia dibunuh oleh tabib istana namanya Tanca Karena tidak punya anak maka tahta Majapahit diwariskan kepada adiknya Ya adik perempuan lain ibu Kalau di Pararaton hanya tertulis Breng Kahuripan Breng Kahuripan itu artinya Batara Ing Kahuripan Jadi pada saat Jaya Nagara memerintah dia adik perempuannya ini menjabat sebagai Raja Bawahan di Kahuripan Tidak disebutkan namanya Kalau di Nagara Kertagama disebut Sri Tribwana Wijaya Tunggadewi Kalau di Prasasti-Prasasti Namanya Sri Tribwana Tunggadewi Nama aslinya ditemukan di Prasasti Canggu Yaitu Diasri Gitarja Memerintah 1328 sampai 1350 Ketika putranya yang bernama Hayam Wuruk ini umur 16 tahun Dia menyerahkan tahta kepada Hayam Wuruk Kemudian dia kembali menjadi Raja Bawahan di Kahuripan Tapi sekaligus membimbing putranya Dia mengepalai Dewan Penasehat namanya Batara Sabta Prabu Jadi Batara Sabta Prabu dipimpin oleh Ibu Suri Ini Tribwana Tunggadewi Nah Hayam Wuruk ini Diasri Hayam Wuruk Kalau di Prasasti bergelar Sri Rajasanagara Kalau di Pararaton dia punya nama asli Raden Tetep Pakai taling jadi bacanya Tetep bukan tetep Nah kalau di Nagarakertagama Ya ini Hayam Wuruk bergelar Rajasanagara Menurut Pararaton dia memerintah sampai 1389 Setelah meninggal Tahta Majapahit diwariskan kepada menantunya Sekaligus keponakan ya Namanya Brahyang Wisesa Kalau di Pararaton Menikah dengan Putri Mahkota Namanya Bre Lasem Sang Ahayu Apa Raja Bawahan di Lasem yang cantik Kalau di Nagarakertagama Putri Mahkota ini namanya Kusuma Wardani Ya Sedangkan Brahyang Wisesa ini Kalau di Nagarakertagama namanya Wikrama Wardana Putra dari Bre Pajang Kalau di Pararaton Adik-adiknya Hayam Wuruk itu Cuma disebut Bre Pajang gitu aja Sedangkan di Nagarakertagama disebut Sri Wardana Duiteswari Nama aslinya ditemukan di Prasasti Waringin Pitu Yaitu Dianertaja Kemudian setelah Wikrama Wardana meninggal Tahta diwariskan kepada putrinya yang bernama Dewi Suhita Kenapa? Karena Putra Mahkota Putra Mahkotanya meninggal lebih dulu Putra Mahkotanya meninggal lebih dulu Sehingga setelah Wikrama Wardana dan Kusuma Wardani meninggal Tahta diwariskan kepada anak perempuan namanya Dewi Suhita Dewi Suhita bergelar Batara Prabu Setri Yaitu Raja Perempuan Dia memerintah bersama suaminya Suaminya ini sepupunya sendiri Putra dari Sri Surawardhani Itu kalau di Nagarakertagama Kalau di Pararaton namanya Brekahuripan Nah Ajirat Napangkaja bergelar Parameswara memerintah bersama Dewi Suhita sampai tahun 1447 Karena tidak punya keturunan Maka digantikan oleh adik bungsunya Yang menjabat sebagai Bretumapel Kemudian bergelar Sri Kertawijaya Tapi kalau di Prasastiwaringin Pitu Dia Kertawijaya ini nama aslinya Bergelar Sriwijaya Parakramama Wardana Menurut Pararaton dia memerintah sampai 1451 Kemudian digantikan oleh Raja Sawardana Yang bergelar Sangsinagara Cuma para Raton tidak menyebutkan hubungan mereka itu apa ya Hubungannya apa Kalau kita cocokkan dengan Prasastiwaringin Pitu Raja Sawardana ini punya nama asli Diyahwijaya Kumara Dia Namanya disebut sebagai Laki-laki kedua sesudah raja Nah Ada sejarawan yang menafsirkan dia ini adik raja Ada yang menafsirkan dia ini menantu raja Ada yang menafsirkan dia ini putra sulung raja Saya ikut tafsir bahwa dia adalah putra sulung raja Kenapa? Kalau dia disebut sebagai menantu raja Apa? Disebut sebagai adik raja Itu bertabrakan dengan Pararaton Karena Pararaton menyebut Kertawijaya ini putra bungsu Ya karena putra bungsu ya Maka lebih masuk akal kalau dia ini Anak sulung Kertawijaya Tapi disini garisnya saya buat putus-putus Karena statusnya masih diperdebatkan ya Maka saya buat putus-putus Kemudian dia meninggal tahun 1453 Kemudian tahta Majapah ini kosong tiga tahun Kalau dalam Pararaton disebutkan Telung tahun Tanhana Prabu Ya sesudah Tiga tahun tidak ada raja Kemudian Brewengker naik tahta Berkelar Brahyang Purwawisesa tahun 1456 Ini kalau kita cocokkan dengan Prasastiwaringin Pitu Yang menjabat sebagai Batara Ingwengker Itu bernama Diasuryawikrama berkelar Girishawardhana Ya itu kalau kita cocokkan dengan Prasastiwaringin Pitu Nah karena namanya disebut sesudah Raja Sawardhana Ya apa laki-laki sesudah Raja Sawardhana Maka Tapsirnya dia adalah adik Raja Sawardhana atau putra kedua Kertawijaya Sesudah meninggal tahun 1466 Para raton memberitakan yang menjadi raja adalah Brepandansalas yang pernah menjadi Breitumapel ya Kita cocokkan dengan Prasastiwaringin Pitu Yang menjabat sebagai Batara Ingwengker Tumapel adalah Singhawi Kramawardhana Yang punya nama asli Dia Suraprabawa Selain itu ada juga Prasasti Prasasti Trawulan Tiga Yang menyebut Dia Suraprabawa adalah putra bungsu Sri Maharaja Jadi disini garisnya saya buat lurus Karena ini statusnya sudah jelas Dia adalah putra bungsu Raja Yaitu Kertawijaya Nah Dia juga punya bukti Prasasti Yaitu Prasasti Pamintihan Dia Suraprabawa bergelar Sri Singhawi Kramawardhana Sedangkan Brayang Purwawisesa Raja Sawardhana dan Suhita ini Belum ditemukan Prasastinya Mereka belum ditemukan Prasastinya Tapi Sangsinagara ini tertulis dalam Catatan Portugis Ya Walaupun dia tidak ada Prasastinya Tapi dia tertulis Dalam catatan Portugis Nah Sesudah itu Brepan dan Salas ini Diberitakan meninggal Dalam Istanta Tahun 1478 Dalam Pararaton Sesudah itu Ceritanya habis Pararaton ceritanya habis Tidak Tidak apa ya Tidak ada lagi yang menjadi Raja Tapi ternyata ditemukan Prasasti Yang menyebut Nama Raja Batara Prabu Girindrawardhana Diyah Ranawijaya Itu Prasasti Pertak ini Tidak tertulis di Pararaton Dalam Prasasti Pertak Yang dikeluarkan oleh Ranawijaya ini Dicebutkan bahwa Sang Mungguing Jinggan itu Menang Perang melawan Majapahit Jadi Dia memberitakan Majapahit itu Dikalahkan oleh Sang Mungguing Jinggan Yang dibantu oleh Brahma Raja Ganggadara Brahma Raja Ganggadara Mendapatkan Anugrah Tanah Perdikan Di Pertak Dari Raja-Raja sebelum Ranawijaya Yang punya nama Anumerta Sang Muktaring Amertawisesalaya Dan Sang Mukteng Mahalaya Bawana Jadi Pada era Ranawijaya Baru dibuatkan Prasasti Sebagai pengukuhnya Nah pertanyaannya Disini kok tidak ada Brawijaya Ini namanya Dinasti Rajasa Dinasti Rajasa itu Tertulis dalam Prasati Balawi Bahwa Naranya Sanggramawijaya Adalah Permata Dinasti Rajasa Nah Pertanyaannya kok Disini tidak ada Nama Brawijaya Brawijaya 5 4 3 2 1 Kok tidak ada Nah itu Brawijaya itu Sumbernya bukan dari Sumber Purbakala Tapi Sumbernya dari Sastra Era Jawa Baru Yang ditulis Ratusan tahun Sesudah Majapahit Runtuh Kita sebutnya Sumber Tradisional Ini saya Sudah buatkan Silsilahnya Raja-Raja Majapahit Raja-Raja Majapahit Dari sumber Tradisional Yang ditulis oleh Para Pujangga Era Jawa Baru Yaitu era Dinasti Mataram Dinasti Mataram Itu meliputi Kartasura Surakarta Yogyakarta Nah Yang saya Pakai rujukan Pertama adalah Babat Tanah Jawi Babat Tanah Jawi Menyebut Raja Majapahit Pertama itu Namanya Raden Sesuruh Ya Kenapa kok bukan Raden Wijaya Karena waktu itu Belum ada Penelitian Arkeologi Belum ada Penelitian Prasasti Belum ada Rontal Negara Kertagama Belum ditemukan Para Raton Belum ditemukan Maka Pujangga Keraton Era Jawa Baru Mengarang Cerita Bahwa Raja Majapahit Yang pertama Bernama Raden Sesuruh Dugaan saya Ini Meniru Nama Jaka Sesuruh Itu tokoh Legenda Sunda Yang Putra Prabu Siliwangi Yang mendirikan Kerajaan Tanjung Singuru Di daerah Cianjur Nama Jaka Sesuruh Kemudian Diambil Oleh Pujangga Jawa Baru Dijadikan Sebagai Pendiri Kerajaan Majapahit Jadi ceritanya Diganti Kenapa Karena waktu itu Raden Wijaya Belum dikenal Belum Diketahui Raden Sesuruh Punya anak Prabu Anom Prabu Anom Punya anak Prabu Hadaningkung Punya anak Prabu Hayam Muruk Punya anak Prabu Lembu Amisani Punya anak Prabu Beratanjung Punya anak Raden Alit Bergelar Prabu Brawijaya Jadi kalau Menurut Babatan Najawi Yang bergelar Brawijaya Itu cuma Satu Raja terakhir Saja Dia adalah Keturunan Raden Sesuruh Bukan keturunan Raden Wijaya Sedangkan Di naskah Yang lebih muda Nama Brawijaya Itu lebih dari Satu Saya ambil rujukan Serat Pustokorojo Pustokorojo ini Disusun oleh Raden Ngabironggo Warsito Sekitar abad 19 Itu serial Jadi ada Pustokorojo Purwo Pustokorojo Madio Pustokorojo Antoro Pustokorojo Puworo Pustokorojo Wasono Nah ini di Pustokorojo Puworo Namanya Raden Tanduran Sesedah Berkelana Ganti Nama Jadi Jakas Sesuruh Kemudian Setelah Jadi Raja Pakai gelar Prabu Bratono Punya anak Raden Anom Bergelar Prabu Bratomoro Bratomoro Punya anak Raden Adeningkung Atau Adewi Joyo Bergelar Prabu Brawijaya Pertama Nah Brawijaya Pertama Digantikan oleh Putrinya Bernama Dewi Subasiti Bergelar Ratu Ayu Kalau di cerita tradisional Terkenalnya Kenconowungu Itu di Serat Kondo Serat Damarwulan Kenconowungu Menikah dengan Damarwulan Yang bergelar Prabu Brokusumo Jadi Dewi Subasiti Atau Kenconowungu Ini memerintah Bersama suaminya Yang bernama Damarwulan Ini anak Patih Anak Patih Bergelar Prabu Brokusumo Tapi Dia digulingkan Oleh adik Dari Subasiti Namanya Raden Hayamuruk Waktu Subasiti Ini jadi raja Hayamuruk Ini jadi raja muda Bergelar Prabu Partowi Joyo Sesudah Dia menggulingkan Kakaknya Dia bergelar Prabu Brawijaya III Nah Kemudian Brawijaya III Digantikan oleh Lembu Amisani Bergelar Brawijaya Eh Maaf ya Hayamuruk Ini bergelar Brawijaya II Brawijaya II Digantikan oleh Lembu Amisani Bergelar Brawijaya III Kemudian digantikan Berotanjung Bergelar Brawijaya IV Lalu Digantikan Raden Alit Waktu Jadi raja muda Bergelar Prabu Brawijaya I Brawijaya I Brawijaya I 3 4 5 Itu sumbernya dari Sumber-sumber tradisional Yang ditulis oleh Pujanga Era Jawa Baru Salah satunya adalah Pustokorojo ini Tapi apakah Pustokorojo ini Satu-satunya naskah Yang menulis Brawijaya I 2 3 4 5 Ya tidak Ada naskah-naskah lain Seperti Serat Babat Majopait Tapi yang Saya jadikan rujukan Yang Pustokorojo saja Nah Jadi Disini terbukti bahwa Brawijaya I 2 3 4 5 Itu tidak nyambung Dengan Silsilah Radenwijaya Radenwijaya ini Dinasti Rajasa ya Ini saya sebut Dinasti Brawijaya Yang ini Yang tradisional Cuma Zaman sekarang itu Banyak yang rancu Banyak yang rancu Brawijaya ini Dihubung-hubungan Dengan Silsilah Dinasti Rajasa Salah satunya itu Dari Sejarawan Apa Solikin Salam Itu menghubungkan Bahwa Kertawijaya itu Brawijaya I Rajasawardana Brawijaya II Kemudian Apa Purwawiseta Brawijaya III Dan seterusnya Kalau Saya Saya Tidak setuju Dengan Menghubungkan Dua silsilah Yang berbeda ini Kenapa Karena Kalau Brawijaya itu Brawijaya I Adalah Kertawijaya Lalu Brakumoro ini Siapa Brakumoro ini Siapa Kalau Brakumoro ini Radenwijaya Brakumoro ini Jaya Negara Lalu Tribuna Tunggadewi Hayam Wuro Wikrama Wardana Itu siapa Tidak ada disini Oleh karena itu Daripada Dihubung-hubungkan Seperti itu Lebih baik Biar jalan Masing-masing saja Ini Jalurnya Jalur arkeologi Ini jalurnya Jalur Tradisional Mereka punya Jalur sendiri-sendiri Ya Itu kalau Saya Kalau teman-teman Lebih setuju Ini digabungkan Ya silahkan Silahkan Tapi kalau saya Saya tidak setuju Kalau ini digabungkan Karena Ceritanya sudah beda Meskipun disini Ada nama Hayam Wuro Meskipun ada nama Hayam Wuro Tapi ceritanya Sudah beda Dengan Hayam Wuro Yang versi Purbakala Sudah beda Hayam Wuro Yang versi Purbakala Kan putra Dari Tribuna Tunggadewi Tapi kalau Hayam Wuro Versi tradisional Ini menggulingkan Kencono Wungu Dia adalah putra Dari Berawijaya pertama Jadi Meskipun namanya Sama-sama Hayam Wuro Tapi ceritanya Sudah Sudah beda Ya Jadi menurut saya Saya Lebih baik Ini biar jalan Sendiri-sendiri Majapahit itu Ada dua Ada Majapahit Versi Purbakala Ada Majapahit Versi tradisional Ya Kita nikmati Bersama-sama Kalau ini Kita nikmati Dari Sudut pandang Sejarah Kalau ini Kita nikmati Dari sudut pandang Sastra Jadi Sama-sama Bisa dinikmati Ya Dengan sudut pandang Masing-masing Kalau mau digabungkan Ya silahkan Tapi saya tidak akan Menggabungkan Dua silsilah Yang berbeda ini Oke Teman-teman Sampai disini dulu Video kita kali ini Terima kasih Sudah menyaksikan Sampai jumpa Pada video selanjutnya Salam Budaya Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa